Intro Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Remdani turun langsung untuk memastikan progres rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasca gempa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan salah satu wilayah terkena dampak gempa sehingga rehabilitasi, rekonstruksi, dan percepatan pembangunan terus dilakukan. Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Remdani didampingi Dandem 1607 Sumbawa, Letkol Infantri Syamsul Huda sampai di lokasi dan disambut Dandem 1628 Sumbawa Barat, Kolonel CZI E di Oswaronto. Langsung menuju lokasi pembangunan rumah di Desa Kokarlian, Kecamatan Pototano dan Desa Tapir, Kecamatan Sateluk untuk memastikan secara langsung sejauh mana pembangunan rumah di daerah terdampak gempa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ini. Tidak hanya itu, di lokasi pembangunan rumah ini Dandrem juga berinteraksi dengan anggota TNI dari Batalion Yon Zifur 5 Berawijaya, POKMAS, dan fasilitator untuk menanyakan kendala yang dihadapi di lapangan terkait pembangunan rumah ini. Langkah tersebut dilakukan supaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa terus dikebut pengerjaannya tanpa kendala. Untuk progresnya sudah 13.000 sedang berjalan untuk rusak ringan dan untuk rusak sedang rumah sudah jadi sekitar 400 kemudian progresnya sudah mencapai 2.500an kemudian untuk rusak berat sekarang sudah mencapai hampir 560an Lebih lanjut Dandrem juga menekankan kepada POKMAS supaya proses pembangunan jangan didominasi anggota TNI saja akan tetapi sebaliknya warga masyarakat juga harus banyak membantu dalam proses pembangunan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.